Intro Hai teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel Vivi Veronica Video kali ini Kita akan membuat olahan Dari agar-agar Dan juga coklatos Ini bakalan jadi cemilan Keluarga yang paling enak Pasti semuanya suka deh Gak ada yang bisa nolak deh Kalau dikasih cemilan kekinian ini Nah penasaran cara buatnya Tonton terus sampai habis Jangan lupa subscribe, komen, dan like Channel youtube Vivi Veronica Biar terus berkembang Sampai 50 ribu subscriber Dan bisa bagi giveaway banyak Selamat menonton Bahan-bahan yang kita gunakan disini Ada satu bungkus agar-agar plain Atau yang polos tanpa warna Saya menggunakan merek Swallow Kalian bisa menggunakan merek lain Kalau ada Kalian juga bisa ganti menggunakan Nutrigel Cuman kalau saya pribadi Saya lebih suka yang agar-agar Biar dia lebih padat Jadi gak kenyal-kenyal Kemudian Bahan kedua ada Satu saset Bahan keduanya ada Satu saset Coklatus bubuk Yang isinya itu kira-kira 28 gram Ini yang warna coklat ya Kalian bisa ganti Kalau mau menggunakan Susu bubuk dan kau Atau milo Tapi saya lebih suka coklatus Karena dia Warnanya lebih pekat Dan enak Oke langsung aja Kita ke step pembuatannya Kita siapkan aja Wadah atau baskom Kemudian kita masukin Satu saset Coklatus Kemudian kita masukin Satu saset Swallow Atau agar-agar yang plain Kita aduk rata dulu Bahan ketiga Kalau kalian Lebih suka nyoklat Bisa masukin Satu sendok makan Coklat bubuk Atau sesuai selera Kalau gak suka Bisa di skip Atau gak punya Juga bisa skip Masukin juga Satu saset Susu kental manis Warna coklat Kalau gak punya Bisa di skip juga Ini cuma Supaya lebih nyoklat aja Biar lebih cocok aja Rasanya Kalau punya vanila Juga gak apa-apa Untuk pemanisnya Kita menggunakan Gula pasir Sebanyak 10 sendok makan Atau 100 gram Takaran Per sendoknya Adalah seperti ini Tidak terlalu munjung Dan tidak terlalu peres Jadi gak terlalu cembung Masukin 10 sendok makan Kalau suka manis Bisa ditambah Kalau gak suka Bisa dikurang Pelan-pelan Masukin 2 gelas air Atau 700 ml Kalau mau teksturnya Lebih padat Bisa masukin sedikit aja Sekitar 500 ml Masukin pelan-pelan Sambil terus kita aduk Biar gak menggumpal Nah ini gelas yang kedua Diaduk aja Sampai tidak ada lagi Yang bergerendil Karena ini masih ada yang bergerendil Seperti ini Yang hitam-hitam ini Coklatos yang menggumpal Kalian bisa langsung buang Kalau gak mau buang Kalian panaskan aja Nanti lama-lama Dia bakal mencair Atau kecampur sendiri Kalau suka rasanya lebih gurih Bisa tambahkan Sejumput garam Atau secubit Nah tinggal kita aduk rata Kembali deh Oh iya Air putihnya bisa diganti Menggunakan santan Ataupun Susu cair Kalau udah kita aduk rata Tinggal kita masukin aja Kedalam panci Atau wajan Kita pindahkan ke dalam Kita pindahkan ke atas kompor Kemudian Kita buka dengan api kecil saja Sendirung sedang Setelah itu Kita aduk terus Dan kita masak Hingga airnya mateng Atau sampai mendidih Sampai teksturnya Udah lebih mengental Dan tersampur dengan baik Diaduk terus Jangan ditinggal Apalagi kalau teman-teman Menggunakan santan Itu wajib banget Diaduk terus Supaya santannya Gak pecah Tapi kalau kita pakai santan Lebih enak Rasanya itu lebih gurih Karena dipadukan dengan coklatnya Bebas aja ya teman-teman Oh iya Kalian udah bisa Tes rasanya Kalau kurang manis Bisa ditambah Kalau terlalu manis Bisa Ditambahkan air Aduk terus Sampai mendidih Setelah 1-3 menit Dia udah mulai berasap Udah bisa kita Buka api kompor Lebih ke arah sedang Jangan terlalu kecil Kemudian kita masak Sampai meletup-letup Sambil kita aduk terus Masak hingga Seperti ini Udah meletup-letup Kita matikan Sekarang kita lihat Teksturnya Udah lebih kental Lambat jatuh Seperti ini Artinya sudah selesai Ini udah kita angkat Kemudian akan kita Pindahkan ke loyang Atau cetakan Seperti ini Karena cetakannya ini Saya baru beli Dan cuma ada 4 buah Saja lubangnya Jadi sisanya Ini akan saya masukin Kedalam loyang saja Nah saya beli cetakannya ini Ukuran seperti ini Cetakan es krim Atau pop cycle Kita tunggu aja Adonannya ini Atau cairannya Sudah sedikit lebih hangat Supaya gak terlalu panas banget Waktu kita masukin Kedalam cetakan Setelah sudah lebih hangat Saya sirapkan corong Seperti ini Supaya lebih gampang Kalau kalian gak memakai corong Gak apa-apa Kita masukin Sampai penuh Kedalam lubangnya Kira-kira seperti ini ya Sampai full Seperti ini Masukin aja Ke semua tempat Jadi ini bisa dibuat Jadikan ide jualan rumahan Ini bisa jadi lumayan banyak Kalau cetakan kalian Juga banyak Aduh maaf Kemudian Selebihnya akan saya siapkan Cetakan agar-agar Atau puding Seperti ini Kemudian Cetakan es krimnya Akan kita tutup Dan karena ini sudah satu set Menggunakan stick juga Jadi kita gak perlu beli stick Kalau teman-teman Mau pakai stick langsung Juga boleh Tergantung aja Kalau kalian jualan Pasti harusnya beli stick kayu ya Kemudian Tinggal kita tusuk deh Satu persatu Tusuknya agak dalam Biar gak gampang jatuh nantinya Nah tinggal kita diamkan Sampai hangat Baru kita masukin Kedalam freezer Ataupun kulkas Setelah sudah lumayan hangat Kita masukin dulu Ke freezer Kurang lebih Satu jam Atau setengah jam Biar dia lebih padat Dan udah dingin Dia seger Waktu kita makan Nah teman-teman Ini udah saya keluarkan Dari cetakannya Udah pas Udah ngeset Dan udah dingin Yang untuk yang bulat ini Tinggal kita potong-potong aja Sesuai selera Bisa kalian jual Per buah Per slice Seperti ini Seribuan Sedangkan untuk yang stick Seperti ini Seperti aiskrim Bisa dijual 2000an Nah langsung aja Kita cobain ya teman-teman Gimana sih Tekstur dalamnya Ini tangan saya Udah saya cuci bersih Sebelumnya Bisa keliatan Soft Nah ini udah saya Pindahkan ke piring Sekarang akan kita Belah Dan kita cobain Lembut Lembut banget Teksturnya Nah kita coba ya Hmm Nyoklat banget Rasanya itu mirip brownies Enak banget Kalian wajib coba ya Karena buatnya simple banget loh Nah terima kasih Sudah menonton video kami Jangan lupa subscribe Like, komen Channel Youtube Vivi Veronica Biar terus berkembang Sampai jumpa kembali